Hadis Do'if seputar bulan Muharram Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis Do'if seputar bulan Muharram. Satu, siapa yang berpuasa sembilan hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki empat pintu, tiap pintu jaraknya satu mil. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Irnul Jawzi dalam Al-Mawdu'at dan Al-Shawqani dalam Al-Fawa'id Al-Majmu'ah. Dua, siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dhul Hijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama lima tahun. Hadis Dusta, karena sanatnya ada dua pendusta, sebagaimana keterangan As-Shawqani dalam Al-Fawa'id Al-Majmu'ah. Tiga, sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Ashura, yaitu hari kesepuluh bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam Al-Fawa'id Al-Majmu'ah. Empat, siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam selisila Hadis Da'if. Lima, bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis Da'if, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Da'if Al-Jami' Al-Sawir. Enam, pemimpin umat manusia, Adam, pemimpin bangsa Arab Muhammad, pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan Muharram, pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Da'if Al-Jami' Al-Sawir. Demikian, Allahuaklam. konsultasi syariah.com